Sebenarnya Pak Jokowi punya niat yang tulus ingin memajukan, tapi pembantu-pembantu beliau yang kalau kita lihat Menteri Teknis, kita harus sebut satu persatu, semua tahu. Kita tahu juga lah bahwa Menteri-Menteri Teknis ini kan punya channel langsung, di Torgor Mengko pun tidak didengar. Saya tidak tahu pada waktu Pak Risal Mengko, tetapi kalau di Menteri Ekonomi yang kita hadapi seperti itu. Kalau kita bicara mulai dari bawah keadilan sosial Dan itu yang terjadi sekarang Game sosial kaya miskin sangat besar Saya ingin mengutip apa yang digatakan oleh John F. Kennedy If a free society cannot help the many who are poor It cannot save the few who are rich Artinya, kalau kita tidak bisa take care yang miskin-miskin ini Yang unemployment, ini kan jadi soal Kalau menurut Nielsen, yang namanya fast moving consumer goods Biasanya tumbuh 11%, sekarang cuma tumbuh 2,7% Ekonomi ini kita mengalami stagnasi Bukan salahnya Pak Jokowi Jadi waktu 1,5 tahun sebelum BSBI berakhir Dia mewariskan 4 defisit, 4 defisit Defisit anggaran, ini yang biasa diomongin Tapi blok tidak berbahaya Yang berbahaya itu defisit daripada perdagangan Defisit daripada current account, transaksi berjalan Defisit dari balance of payment Pertanyaannya bisa enggak? Pak Jokowi naikin dari hanya 5% ke 6,5% dalam 2 tahun Menurut saya sangat bisa Ubah caranya Road story Jangan gunakan obat generik austerity Itu mengetapkan tadi Kalau mengetapkan pasti anjok, pasti stagnasi Dan pernah dibuktikan, saya enggak ngedongeng Kami waktu menkonya gusdur Dari minus 3 naik ke 4,5 Utang bukannya nambah berkurang 4,15 miliar Ekspor naik lebih dari 2 kali Ketimpangan turun Harga pangan stabil 2 tahun Bisa Untuk itu saya kembali ingatkan quotation dari Confucius Kalau target kleset, jangan geser targetnya Ganti caranya Einstein, kalau menggunakan cara yang sama Untuk memecahkan masalah itu Mengharapkan hasil yang berbeda Itu panggung namanya Ubah caranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!